Selamat malam pemerintah, ini adalah Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ikatan Dokter Indonesia menjamin masyarakat yang menjalani isolasi diri di rumah tetap derawasi dan diobservasi petugas kesehatan. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih, menjelaskan masyarakat yang menjalani isolasi mandiri akan diawasi petugas kesehatan melalui platform telemedis dengan konsultasi jarak jauh. Masyarakat tidak perlu khawatir jika diminta isolasi mandiri karena dipastikan petugas kesehatan dan pemerintah akan tetap mengawasi dan mengobservasi. Daeng M. Fakih meminta seluruh masyarakat yang menjalani isolasi mandiri mengikuti tahapan yang dianjurkan seperti tetap di rumah, menjaga kebersihan, kesehatan, dan stamina. IDI menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi telemedis agar lebih dekat dengan petugas kesehatan selama berada di rumah. Kawan-kawan yang saudara-saudara sekalian yang diminta untuk isolasi di rumah tidak perlu khawatir karena petugas kesehatan, pemerintah tetap bersama-sama kawan-kawan, tidak ditinggal sendiri, tetap diawasi, tetap diobservasi, sehingga apapun yang diperlukan oleh kawan-kawan yang diisolasi di rumah tetap bisa berhubungan dengan petugas kesehatan. BNPB dan Kementerian Kesehatan sudah bekerjasama dengan hampir semua platform telemedis yang menyediakan konsultasi jarak jauh. Hal itu sangat penting untuk dimanfaatkan oleh kawan-kawan sekalian yang kebetulan diminta untuk tinggal di rumah yang isolasi diri terutama untuk melakukan secara lebih dekat lagi dengan petugas kesehatan, baik melakukan konsultasi, atau menerima pesan-pesan yang harus dilakukan selama berada di rumah atau menerima instruksi atau perintah-perintah kapan harus dilakukan pemeriksaan selanjutnya dan lain-lain. Silahkan untuk dimanfaatkan dan jangan khawatir ya. Petugas kesehatan kami dari Ikatan Dokter Indonesia maupun petugas yang lain siap melayani kawan-kawan sekalian yang melakukan, memerlukan advice, memerlukan konsultasi, memerlukan petunjuk-petunjuk bagaimana cara yang baik menjaga kesehatan, bagaimana caranya mencari pertolongan untuk pemeriksaan lanjutan.